Menjatuhkan pidana terdakwa Adam Deni Gera, Kak, dan terdakwa Nimade. Terdakwa Adam Deni difonis 4 tahun penjara terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, terdakwa lainnya Nimade Dwita Anggari juga menerima fonis serupa. Keduanya pun dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Fonis itu dibacakan Ketua Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada selasa 28 Juni. Hakim menilai para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal dalam dakwaan primer. Dalam perkara ini, keduanya melanggar Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sohrodi. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hukuman tersebut dikurangi dengan masa hukuman yang telah dijalani. Selain itu, keduanya juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi dari 5 bulan kurungan penjara. Dikutip dari Tribunews.com, Hakim menyatakan bahwa mereka sepakat dengan pasal dalam tuntutan. Namun, mereka memotong separuh masa hukuman. Adam dan Nimade kemudian dipersilakan untuk berkoordinasi dengan kuasa hukum terkait putusan itu. Keduanya mengatakan akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Adam Deni dengan hukuman pidana 8 tahun penjara. Selain itu, juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi dari 5 bulan kurungan penjara. Adapun, kasus ini berawal dari Adam Deni yang mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni ke Instagram. Dokumen itu terkait pembelian sepeda bernilai ratusan juta rupiah oleh Ahmad Sahroni dari transaksi dengan Nimade Duita Angkari. Dua sepeda itu dibeli Sahroni pada tahun 2020, yaitu merek Firefly seharga 450 juta rupiah dan merek Bastion senilai 378 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terdakwa Adam Deni Geraka dan terdakwa Nimade, berita masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tanah, dengan perita terdakwa ditahan, ditambah dengan pidana-pidana masing-masing 1 miliar rupiah, dengan ketentuan, kalau bila denda tidak di rupiah, maka diganti hubungan kurungan masing-masing selama 3 bulan. Tiga, menyatakan bernilai bukti berupa, satu, 8 lembar hasil cetak cupikan layar atau string capture, testingan Instagram atas nama Adam Deni Gerik. Dua, dan seterusnya, sampai sebelas, satu simkat Yusin, tidak pasir lebih mas. Sedangkan, dua belas, empat lembar kebutuhan suap, satu lembar invoice dikembalikan kepada saksi Ahmad Yusin, dua belas, satu lembar mutu kopi KTP atas nama Adam Deni Geraka. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,